Intro Dalam rangka mematangkan persiapan menyambut HUD RI ke-76, DPR RI menggelar rapat paripurna yang diikuti oleh seluruh anggota DPR se-Indonesia, serta mendengarkan pidato kendegaraan Presiden RI Joko Widodo. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, seluruh asisten, staf ahli seluruh kepala OPD dan anggota DPR Kota Bengkulu mengikuti rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu, Senin 16 Agustus 2021. Pada pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi, ia berharap pemerintah bersama DPR dan masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam menanggulangi pandemi yang masih belum berakhir. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, semuanya baik-baik saja, kita sudah sama-sama menyimak, sehingga Bapak Presiden tidak, bagaimana Indonesia ditangguh dan tidak tunggu, itu kuncinya adalah persatuan-persatuan. Apalagi dalam pandemi ini, dengan kesatuan-persatuan kita, mudah-mudahan bisa kita lalui. Bagaimana di kota, kita membuka level 4, dan waktu level 4 sudah bisa keluar dari level 4, karena adanya persatuan, kerjasama, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah solusi juga bagaimana kemudian Indonesia tangguh dan tumbuh. Usai menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Jokowi menyampaikan RUU APBN 2022. Henry Bontal, HDTV, melaporkan.